Kalau tetap berada dan masih muslim itu memegang kitab sucinya karena sudah tidak ada lagi kitab yang benar kecuali Injil keselamatan muslim Indonesia masih percaya dengan Al-Quran itu sebabnya kita harus meninggalkan kitab suci apapun selain yang dipirmankan oleh Tuhan Yesus Kristi gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu aku mau cerita soal kisah Lod setelah mereka lepas dari pemusnahan Sodom dan Gomorrah ya kota Sodom dan Gomorrah istrinya kan jadi di tiang garam karena menoleh ke belakangnya kan jadi dia hanya tinggal bersama dua putrinya kakak adik nah kedua putri ini membuat suatu persetujuan mereka merencanakan suatu hal yang gini nanti malam kita mabukkan lah papi kita ini katanya kan wik-wik kita katanya papi kita gantian lah jangan kita trisam katanya aku dulu terlaksana itu terus malam kedua si adik itu sejarah memang lahirlah dari si kakak keturunan muab ya kan lahirlah muab jadi bangsa lah itu ya kan jadi suku lah itu lahir dari si adik Amon itu memang sejarah tapi apakah itu firman Tuhan gitu loh itu perbuatan perjinahan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat kesempatan kali ini kita akan mereaksen sebuah video penghinaan dan pelecehan yang kembali dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim tentang kitab suci Al-Quran yang jadi bahan olok-olokan dari pendeta penista agama Saifuddin Ibrahim ini kebenciannya terhadap agama Islam yang terlalu mendalam membuat Saifuddin Ibrahim ini merasa semakin bebas setelah dia hidup di Amerika bebas menghina bebas menghujat dan bebas menistakan agama Islam itulah ya cermin buruk ajaran kasih yang diterapkan oleh Saifuddin Ibrahim hancur semuanya tidak bisa diharapkan saya hanya takut dengan Indonesia kalau tetap berada dan masih muslim itu memegang kitab suci-nya karena sudah tidak ada lagi kitab yang benar kecuali Injil keselamatan muslim Indonesia masih percaya dengan Al-Quran kitab itu adalah kitab malapetaka seperti yang dikatakan Wahyu 22 ayat 18 itu sebabnya kita harus meninggalkan kitab suci apapun selain yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus itulah pentingnya saya live sekarang ini karena hati saya yang sedang sukacita luar biasa jika saya bisa ngomong bebas dan saya tidak ada di dalam tekanan negara manapun hukum apapun ya kebebasan berbicara di Amerika dijamin undang-undang tetapi disalahgunakan oleh Saifuddin Ibrahim dengan menghujat Islam dengan menistakan agama Islam tetapi yang kita garis bawah disini satu poin yang tadi dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim kita harus meninggalkan semua kitab suci apapun kecuali Injil keselamatan kecuali firman yang difirmankan oleh Tuhan Yesus seperti itu kan dan kita akan jawab memakai satu dalil ayat dari bibel kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri apakah Yesus itu yang memberi firman ataukah yang menerima firman kita akan jawab asumsi Saifuddin Ibrahim memakai ayat yang merupakan perkataan langsung dari Yesus sendiri yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 8 sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada ku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku nah sahabat-sahabat melalui ayat ini jelas ya Yesus adalah sang menerima firman bukan yang memberikan firman nah setelah Saifuddin Ibrahim kena tampar ayat bibelnya sendiri mari kita komparasikan dengan statement dari mu'alaf cerdas ini ya berbicara tentang kitab suci kenapa beliau ini lalu meninggalkan agama Kristen dan masuk Islam ini salah satu alasannya itu soal kitab suci ya atau kitab-kitab yang kita yakini sebagai kita yang kita imani sebagai tamu beragama Islam gitu kemarin adalah hak ajasi manusia untuk mengimani suatu agama ataupun kepercayaan untuk mengimani suatu kitab terlepas itu dia paham atau tidak terlepas itu dia tahu atau tidak hargai gak usah kita ganggu ya masuk yang kedua aku disini sebagai wanita dewasa yang dikaruniai akal dan pikiran ingin menjelaskan lagi ingin menyampaikan lagi alasan kenapa aku ini sudah tidak mengyakini kitab suci yang dulu keyakinin sebagai kitab suci katakanlah alkitab ya gak usah saudara-saudara gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu itu masih bagus hanya sejarah aku ucapkan kemarin ya hari ini aku lebih tegas lagi lebih frontal ini mohon maaf sorry to say ya bahwa di dalam kitab itu terdapat beberapa konten-konten vulgar ada terdapat kalimat-kalimat yang mengarah-mengarah ke kegiatan-kegiatan seksualitas nah itu dia jadi dari cerita aku ini bisa kalian nanti dengar aku bukan cuman maafit bukan maafit aku ya bisa kalian berpikir apakah ini memang firman Tuhan murni ataukah memang sudah campur tangan atau buah pikiran manusia gitu loh boleh kalian komentar apa-apa ya kan yang pertama aku mau cerita soal kisah setelah mereka lepas dari Sodom pemusnahan Sodom dan Gomorrah istrinya kan jadi di tiang garam karena menoleh kebelakangnya kan jadi dia hanya tinggal bersama dua putrinya kakak adek nah kedua putri ini membuat suatu persetujuan mereka merencanakan suatu hal yang yang gini ya kan nanti malam kita mabukkan lah papi kita ini katanya kan wikwik kita tapi kita gantian lah jangan kita terisam katanya aku dulu terlaksana itu terus malam kedua si adek itu sejarah memang lahirlah dari si kakak keturunan muap ya kan terakhirlah muap jadi bangsa lah itu ya kan jadi suku lah itu lahir dari si adek amon itu memang sejarah tapi apakah itu firman Tuhan gitu loh itu perbuatan perjinahan kan kejadian 19 nomor 30 pergilah lot dari suar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di suar maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya kejadian 19 nomor 31 kata kakaknya kepada adiknya ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi kejadian 19 nomor 32 marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita kejadian 19 nomor 33 pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun kejadian 19 nomor 34 keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya tadi malam aku telah tidur dengan ayah baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita kejadian 19 nomor 35 demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu bangunlah yang lebih mudah untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun kejadian 19 nomor 36 lalu mengandunglah kedua anak lot itu dari ayah mereka kejadian 19 nomor 37 yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya muab dialah bapak orang muab yang sekarang kejadian 19 nomor 38 yang lebih mudah pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben Ami dialah bapak Dhani Amon yang sekarang nah yang kedua di high scale 23 tentang dua orang perempuan yang sangat suka memamer-mamerkan yang pengen aja dia asal nengok laki-laki pengen aja gitu siapa apa asal ditengok prajurit tentara-tentara pengen aja dia dipaparkan disitu itu ya yang tadi aku ucapkan kejadian 19 ya jadi bukan fitnah apakah itu masih kita anggap sebagai firman Tuhan itu terlepas ya aku aku mohon maaf ya aku bukan menghina tapi itu pendangan aku itu pendapat aku begitu teman-teman YSKL 23 kakak beradik Ohola dan Oholiba 23 nomor 1 datanglah firman Tuhan kepadaku hai anak manusia ada dua orang perempuan anak dari satu ibu mereka bersundal di Mesir mereka bersundal pada masa mudanya disana susunya di jamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan mengenai nama-nama mereka Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem dan Ohola bersinah sedang ia aku punya ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya kepada orang asyur pahlawan-pahlawan perang berpakaian kain ungu tua bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda ia melakukan persundalannya dengan mereka semuanya orang asyur pilihan ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya dalam tangan orang asyur kepada siapa ia berahi mereka menyingkapkan auratnya anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang dengan demikian namanya dipercakapkan diantara kaum perempuan sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Ohuliba ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya ia berahi kepada orang asyur kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna kepada pasukan kuda semuanya pemuda yang ganteng aku melihat bahwa ia menadiskan diri kelakuan mereka berdua adalah sama bahkan ia menambah persundalannya lagi ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam pinggangnya diikat dengan ikat pinggang kepalanya memakai serban yang berjuntai semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dan Kasdim tanah kelahiran mereka segera sesudah kelihatan oleh matanya ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menadiskan dia dengan persundalan mereka sesudah ia menjadi najis oleh mereka ia merontah dari mereka oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya maka aku menjauhkan diri karena cicik daripadanya seperti aku menjauhkan diri dari adiknya ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledek dan zakarnya seperti zakar kuda engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu ke gadisanmu yang berikutnya yang berikutnya ada lagi Kidung Agung semua satu kitab ini ada delapan pasal semua itu ya romantisme seksualitas dan bisa mengundang apa namanya ya bisa membuat orang menjadi horny kalau membacanya mohon maaf ya itu bisa dibaca di Kidung Agung itu nyanyian ataupun puisi-puisi Salomo taulah Salomo yang kan banyak istrinya Kidung Agung 7 1 sampai 13 betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu putri yang berwatak luhur lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung seperti dua anak rusa buah dadamu seperti anak kembar kijang lehermu bagaikan menara gading matamu bagaikan telaga di Heshbon dekat pintu gerbang Batrabim hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik kepalamu seperti bukit karmel rambut kepalamu merah lembayung seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya betapa cantik betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu gugusannya kataku aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang gugusan-gugusannya kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel kata-katamu manis bagaikan anggur ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur kepunyaan kekasihku aku kepadaku gairahku tertuju mari kekasihku kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncuk apakah sudah mekar bunganya apakah pohon-pohon delima sudah berbunga disanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu semerbak bau buah dudaim dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat yang telah lama dan yang baru saja dipetik itu telah kusimpan bagimu kekasihku yaudah kita teman-teman mohon maaf kalau kurang berkenan thank you gak usah sudah-sudah gak usah masuk Kristen di Kristen aja banyak penipu sub indo by broth3rmax